Energi baru di tim nasi Indonesia adalah pemain-pemain yang kita harapkan juga bisa memberikan hasil yang baru ketika bertemu dengan Irak. Husein Ali juga melihat Elkan Bagot, pasu buah pelanggaran tadi dari Elkan Bagot, dan kartu kuning langsung dari Safenko, baru saja pertandingan berlangsung, Elkan Bagot langsung melakukan kartu kuning kena menghadang tadi Husein Ali dari belakang Bomarov. Ya, ini memang selalu menjadi sorotan ya terkait dengan performa barisan belakang kita, tertinggal jauh ya, karena mau tidak mau harus melakukan ini, karena sudah cukup jauh dia tertinggal. Dan tipis ya, dan kemudian mengenai Mistar ya kita lihat, karena posisi dari penjaga gawang Jalal ya, tadi penjaga gawang Jalal sudah sedikit maju ke depan, dan kemudian tendangan bola yang dilakukan oleh Marcelino. Hati-hati Jordi, sering lakukan kesalahan Jordi, amat langsung, oh, kembali Jordi amat lakukan kesalahan yang tengah dilakukan saat lawan Libya. Ya, ini jelas ya, kesalahan Jordi amat, di ruang sempit berusaha untuk melewati pemain Irak dan kita saksikan. Untuk saja, yang tertinggal kita lihat, Indonesia 0-1, oh, berluang sangat baik, Mas Ferdinand gagal mengontrol bola. Mas Ferdinand berduang sangat baik tadi, tidak kenang nampaknya para pemain Indonesia, Arhan Pratama, kunci bola, masih Rafael, langsung ke kanan. Ada Yaakub Sayuri, angkat langsung ke depan, arahkan kepada Mas Ferdinand, masih Marcelino, oh, usah dikerja, kita berdua, kita berdua, Husein Ali, masih Mas Ferdinand, berdua dengan Husein Ali, masih Mas Ferdinand, siapa akan diberikan? Langsung kepada Husein Khamdar, ada Arhan Pratama, masih Arhan, siapa akan diberikan? Arhan, angkat langsung ke kotak penalti, Yaakub Sayuri, oh, bola tadi gagal, dia akan lagi selangkan balik dari para pemain, para pemain Irak, maju ke kotak penalti, ke darah pertahanan Indonesia, ada Husein Ali, menipu pergerakan Arhan Pratama, masih Husein Ali, tadi ke belak, ada, kita lihat, Ashwet Natiqin Najib, Ali Adnan. Langsung ke depan, dipotong para pemain Indonesia, sangat baik, oh, kita lihat sangat cepat, ah, sangat baik, Yaakub Sayuri, Sayuri, pendekat di kotak penalti, Yaakub Sayuri, oh, Rafa Esraik, Rafa Esraik, Rafa Esraik, oh Tuhan, Rafa Esraik, gagal tadi, karena memang sangat baik, oh, tekanan balik para pemain Irak, si Yaakub Sayuri, masuk di kotak penalti, Yaakub Sayuri, dan, gol, Alhamdulillah, 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 memuji anak kolbalasan, umpanya Yaakub Sayuri, sangat baik sekali. Bukan kematangan, eksekusi yang sangat matang, dan Yaakub Sayuri adalah kreator, Yaakub Sayuri adalah imajinator dengan apa yang dilakukan, melakukan nutmeg, mengirimkan tembakan, dan mudah di eksekusi dengan sangat sempurna di sini, luar biasa. Betul, yaakub Sayuri adalah kreator, dan eksekusi dari Marcelo Ferdinand, sangat dingin, sangat luar biasa, untuk pemain muda, seusia dari Marcelo Ferdinand, oh Tuhan, benar-benar sangat indah pemandanganmu hari ini, Marcelo Ferdinand, sangat cantik kamu hari ini, Marcelo Ferdinand, Bung Maruf. Luar biasa, berusia 19 tahun, tapi sudah 17 kali bersama dengan tim Nasenior, 2 gol dan 3 gol yang dilesakan di pentas yang sangat luar biasa, panggung besar. Marcelo Ferdinand, Marcelo, ada Justin HМ, ada Alham Pertama, anggap langsung, dikutuk di dalam legs, atuh, tidak, tidak jadi tidak gol, kembali serangan dari Jaksim Ali Iral, serangan balik, coba dikejar legacy verdade, langsung kita катakal Jaksim Ali, dikejar Ale. Terus bergelombang datang, ya, balik Ibrahim, hasil memengeco para pemain dari Indonesia, Alhamdulillah berhasil dipatakan. untuk melakukan sebuah teman-teman kita lihat di sini sebuah sliding yang sangat baik sekali sangat istimewa apa yang dilakukan tadi hasilnya sekarang hasilnya rupa ya lalu kalah para pemerintah berduel Rizky Rido 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 sangat baik Oh Tuhan Tuhan malu lagi yang tahu Gustaf dan umpan yang sangat baik gagal tadi Bung Ma'ruf ya sebuah umpan yang sangat berlihat sentuhan pertama dari Marcelino kita saksikan di sini sentuhnya agak sedikit liar ya punya sehingga justru kemudian dia berhasil ditutup pergerakannya Hai Sintayong harus memotar tetap lebih keras Oh umpan kelompok sangat berbahaya Hai Alijasin dikontak penalti lewat tadi Yakut Sayuri umpan-umpan yang sulit diantisipasi pemain Indonesia seperti amat juga harus cepat untuk meng-cover Bung Ma'ruf ya dan itu dilakukan dengan baik oleh Amat tadi ya diberapa ketika dia dalam posisi yang tepat untuk bisa melakukan clearance dan membuang bola masyarakat Ibrahim Bayes berdua dengan Jason Habdar yang luar biasa tadi Hai kerja keras yang lihat lari menjelajah sepanjang lapangan dan melakukan coverage sebelum akhirnya Hai Irak tadi Oh sangat baik makhluk ini akhirnya Yakut Sayuri masih Yakut Sayuri syuting langsung Oh bentur Hai badan pemain dari Irak salih tadi Hai banyak Hai terlalu 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 sepulsi terlalu 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 berbahaya banyak Hai harga Hai jadi amat tadi Osteran balik dari Irak dari awal pasir Aiman Hussein dan wasit Ketika dari Uzbekistan baru saja menyukur panjang, tanda berakhirnya pertandingan babak kedua antara Indonesia melawat Irak pada bandingan Perdana Indonesia di Grup D Pial Asia 2023. Dan pemirsa, kami akan kembali ke studio bersama Bung Tio dan juga Bung Maros. Terima kasih.